Jadi sepanjang mereka-mereka yang ada konsumsi dalam bentuk aslinya dan tidak berlebihan, insya Allah itu aman. Itu kaedah dasarnya kalau mau sehat. Jadi kalau bahasa lebih disimpelkan, perbanyaklah makanan yang dikupas bukan dikemas. Paham ya? Perbanyaklah makanan yang dikupas bukan dikemas. Kalaupun pakai kupasan ya dikupas dari aslinya. Atau kalau mungkin misalkan kunyit kayak begini. Sebenarnya saya kemarin itu nyobain. Nyobain makan mangga. Mangga apa? Mangga podang namanya. Orang-orang kediri bisa tahu tuh. Mangga podang apa kepodang gitu-gitulah. Saya penasaran nih rasa kulitnya apa. Saya makan sama kulitnya. Tapi ternyata-ternyata Masya Allah ya Allah menciptakan dua rasa yang berbeda di situ. Jadi mangga podang itu manisnya kan Masya Allah mirip mangga gincu lah manisnya. Subhanallah bahwa sekalian saya makan sama kulit secuci gitu kan. Karena mangga ini mangga yang boleh dibilang gak disemprot-semprot atau gak dikarbit. Dia tumbuhnya alami, gak dikarbit. Jadi kalau saya ngeliat kenapa kelapa tuh menjadi salah satu produk paling sehat yang saya ketahui saat ini. Karena ini kan gak ada disemprot-semprot. Gak ada. Kita ngomong sekarang jahe aja. Jahe sekarang sudah banyak jahe hibrid. Jahe yang gak bisa ditembang biakan. Belum lagi bicara buah kayak begini. Kaman saya tahun 80, bau apel tuh kecium. Apel. Jadi sekarang saya tempelin hidung saya pun kadang-kadang gak kecium baunya. Apelnya. Tanahnya sudah rusak, ini pun rusak. Tidak sesuai dengan aslinya. Jadi caranya gimana ya itu tadi. Mulai sedikit naik level kalau makan sesuatu yang kira-kira ini tidak disemprot. Tidak di macam-macam itu apa gitu. Contoh misalkan kalau saya disuruh dibeli pilihan misalkan antara mangga, anggur, sama manggis. Pilih mana? Kenapa pilih manggis? Paling natural itu. Gak diapa-apain. Gitu ya. Akal lagi, apalagi anda bagi kampung misalkan dapat pisang-pisang kampung. Makanlah itu. Gitu caranya. Nanti mereka tuh anda makan dengan baik dan benar tidak berlebihan. Dan dia akan mereparasi masalah dalam tubuh kita. Apalagi anda yang suka misalkan naik gunung misalkan. Di gunung tuh banyak air, bagus. Pas lagi naik gunung itu, minumlah air-air gunung itu. Jangan dimasak air itu. Langsung aja minum. Seperti itu ya. Terima kasih telah menonton.